Mirsa beras busuk dan bau apek ditemukan di pasar Kota Medan saat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menggelar sidak harga bahan kebutuhan pokok. Edy meminta pedagang tidak menjual lagi beras busuk tersebut. Peredaran beras busuk telah masuk ke pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Beras busuk ditemukan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ketika menggelar sidak ke pasar Kota Medan. Edy yang mendatangi kiosk beras langsung mengecek fisik beras yang ternyata sudah busuk dan bau apek. Edy pun melarang pedagang menjual beras busuk yang ditemukannya. Ramai di tengah masyarakat 20 ribu ton cadangan beras pemerintah terancam membusuk. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso menunggu rekomendasi pemerintah untuk memusnahkan beras busuk. Diperkirakan nilainya mencapai 160 miliar dengan asumsi rata-rata pembelian di tingkat petani sebesar 8 ribu rupiah per kilogram. Perkara beras busuk ini kemudian dibahas dalam rapat terbatas. Presiden Joko Widodo meminta penumpukan 20 ribu ton beras di gudang bulog tak boleh kembali terulang. Koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan. Contoh ini kan dampak akibat dari program BATSOS berubah menjadi BPNT. Tahun 2017 itu, itu ada program BPNT awal. Kita harus menyiapkan bulog untuk BPNT awal. Kita harus dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang menerima BPNT. Jelas ya? Nah, kita nggak bisa tarik balik. Karena sudah dipaket lima kiluan. Ya kan? Nah, kalau kita tarik, mahal. Kau set tinggi lagi. Maka kita usaha jual. Ternyata dijualan di sana nggak terserat. Karena apa? Berhasil cukup banyak. Akibatnya sekarang ini turun-muntur. Dan harus dilerang, ini harus menjadi pelajaran ke depan berbagai lembaga pemerintah, bulog, Menteri Pernagangan, dan Menteri Pertanian untuk memastikan data beras dan memastikan kebijakan impon beras dan segala hal. Alternatif lain agar beras busuk tidak terbuang percuma, bulog akan mengolahnya menjadi tepung untuk pakan ternak. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.